Halo apa kabar pemirsa, saya Medina kembali menjumpai Anda, tentunya lotransetter program infotainment yang paling hangat. Orisinil dan terpercaya, hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk kita jangkau mana-mana pemirsa, tetap saksikan hotshot selama 1 jam ke depan, sebab hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Mengejutkan, jika selama ini sosok pedangdut Rido Roma nyari sepi dari kabar miring, pekan ini tiba-tiba saja putra Raja Dandut Roma inama itu digerebak oleh pihak Polres Jakarta Barat terkait barang haram narkoba. Tak main-main, Rido yang ditangkap di sebuah hotel di kawasan Tanjung Burin, Jakarta Barat bersama seorang berinisial S itu dinyatakan positif narkoba, hingga dikenakan pasal berlapis menyisakan pemandangan tegang. Pasalnya ditangkap pada hari Sabtu Dinihari. Malam harinya, kedua orang tua Rido baik Marwah Ali Sang Ibunda dan Roma Irama pun sama-sama datang menyembuk Rido di markas Polres Jakarta Barat meski datang secara terpisah. Dinyatakan positif mengandung narkoba lewat tes urin. Roma pun mengaku kalau Rido sedang dalam kondisi shock. Bagaimana Pak Gaji? Pak Gaji, Pak Gaji dapat tawar dari mana Pak Gaji? Eh, saya belum masuk, bentar dulu. Bentar, bentar, bentar. Bagaimana Pak Gaji? Seberat 0,7 gram Ya dia shock lah ya Dikabarkan shock Fakta tertangkapnya Rido lengkap bersama barang bukti narkoba jenis syabu-syabu itu pun Kian menjulangkan kejutan Pasalnya sebelum ditangkap dengan membawa narkoba jenis syabu-syabu seberat 0,7 gram Rido dikabarkan baru saja menggunakan narkoba Ada apa dengan Rido Roma? Sempat mengunggah postingan tentang perubahan diri dan pesan religius lewat akun sosial media miliknya Bagaimana Rido sendiri justru mengkonsumsi barang haram yang telah 2 tahun dikonsumsi oleh anak kelima Roma Irama tersebut Barang bukti yang berhasil kita temukan Yang ada padanya Yaitu 0,7 gram 0,7 gram jenis syabu Berserta dengan alatnya atau bong atau alat pengisap Kemudian yang ini ditemukan di tersangka yang berinisial RR Kurang lebih 2 tahun Mereka ditangkap Sebelumnya sudah juga melakukan serangkaian Kegiatan tindak pidana Narkotika di wilayah Jakarta Pusat Di salah satu apartemen Pengakuan mengejutkan Sontak mengulih kembali kejutan misterius yang sempat mendulang heboh sosok Rido di tahun 2015 lalu Pasalnya Rido sempat mendulang heboh Karena tanpa alasan menabrak sebuah mobil yang terparkir Dengan mobil yang dikendarai dalam kondisi kecepatan tinggi Peristiwa tabrakan tunggal itu pun kian menjulangkan teka-teki Karena Rido diduga bersama seorang wanita Mengisah katanya Mungkinkah kala itu Rido berada di bawah pengaruh narkoba Memiliki ayah yang religius Benarkah Roma-Irama kecolongan Akan keterkaitan Rido dengan narkoba? Rido Roma ya benar? Rido Roma Seperti lihat gak sih Bang? Maksudnya posisi mobil awal atau ngebut? Mobil yang satu lagi parkir Rido Roma katanya ngebut Tau ngakuk tau gimana pokoknya ngebut dia Cukup kencang? Kencang Misalnya laporannya sih dia pulang dari mana sendiri Jadi nabrak mobil parkir Mungkin jangan Ah mancoan Yalah Yang ngerokok aja enggak apalagi minum Baru ini Baru ini baru sekarang Saya gak pernah tau Berdasarkan hasil keterangan dan pengakuan Bahwa dia menggunakan ini karena Ya beban kerjanya Biasa saja kan memang Alasan-alasan seperti itu mungkin supaya dia Ya tidak cepat ngantuk Karena kan Obat-obat seperti ini Atau jenis narkotika seperti ini kan Bawaannya itu kan tidak bisa tidur Kini setelah Rido tertangkap Tangan mengkonsumsi barang haram narkoba Dua tahun pas catabrakan misterius Di tahun 2015 lalu Menyisakan cerita sendur Roma-Irama Sang Ayah Pasalnya sejak awal Roma Sang Raja Dangdutlah yang selalu berada di depan untuk membela Rido Tapi kini ketika Rido tersandung masalah narkoba Konon Roma-Irama pun terpukul sedih Ironisnya kesedihan Roma ini pun kian menjulangkan babak kejutan baru Pasalnya jika Roma-Irama kekeh putranya hanya korban dari jerat narkoba Tapi toh Rido dikenakan pasal berlapis Mulai dari pasal 127 Jongto pasal 132 undang-undang tentang narkoba Hingga pasal 112 yang mengulik tentang penyedia narkoba Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Rido turut dijerat pasal 112 yang menyangkut penyedia narkoba? Mungkinkah Rido Roma bukan sekedar korban seperti yang diyakini Roma-Irama Sang Ayah? Terus terang sebagai orang tua merasa sedih Kasian sama Rido Karena Rido adalah korban yang sekian puluh juta di narkoba Saya akan taat kepada prosedur hukum Nah sepertinya ini direhab Karena dia bukan pengedar, bukan pengguna, eh hanya pengguna Kan kita ada asesmen Pak Tidak bisa kita memutuskan sendiri ada asesmen Dan ini semua sesuai dengan dasar hukum Bisa direhabilitasi Jadi berdasarkan hasil penyelidikan Kedua tersangka ini adalah merupakan pengguna Sementara, karena ini kan kita masih berproses Sementara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Kemudian 114, 117 dan 132 Kemudian yang kita temukan jenis pil atau obat Itu dumolin Ini jenis obat penenang Yang tentunya dilarang Dan untuk masalah jaringan ini, ini kita lagi dalami Karena ada salah satu tersangka yang merupakan DPO Yang mudah-mudahan Kita bisa segera menangkap jambor sangkutan Dan tentunya ini akan berkembang Bisa saja kemungkinan untuk jaringan-jaringan Apakah dia jaringan internasional, bisa saja Kabar duka tengah menghinggapi mantan penyanyi cilik Tasya Kamila Pasalnya, sang ayah meninggal dunia secara mendadak Karena terkena serangan jantung Tasya pun semakin sedih karena tidak bisa menghadiri pemakaman almarhum ayahandanya Karena tengah menghadapi ujian studi S3 di Amerika Serikat Nah, seperti apakah haru dan tangis keluarga Tasya menghadapi momen duka tersebut? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan berita pemakaman Inau Jiro, manajer JKT48 Seperti apa pula duka Ochi Rosdiana, ekspersonil JKT48 atas kematian Inau Jiro tersebut? Simak berita lengkapnya hanya di hotshot sesaat lagi Terima kasih telah menonton!